Halo, mari kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan 10 bilangan cacah yang berurutan dengan sangat mudah. Oleh karena itu, tonton terus. Tonton sampai tutas supaya tidak gagal paham dan kita mendapat pengetahuan yang baru. Mari, kita mulai. Ya, di sini ada 4 timpunan, maksudnya 4 nomor, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, kita jelaskan dulu. A adalah 24 ditambah 25, ditambah 26, ditambah dan seterusnya sampai ditambah 33. Kemudian, yang B, 76 ditambah 77, ditambah 78, ditambah 79, dan selanjutnya sampai 85. Oh, ini bukan A ya, tapi B maksudnya ya. B, kemudian yang ini, yang C, 131, ditambah 132, ditambah 133, ditambah dan selanjutnya terus secara berurutan, itu sampai dengan 140. Ini C-nya itu berapa. Kemudian yang D juga begitu, 5671, 5672, 5673, dan seterusnya sampai 5680. Nah, sekarang, untuk menentukan berapakah jumlah dari ini semua, ini juga semua, ini juga semua, ini juga semua ya. Nah, kalau dengan cara klasik, itu tentu dijumlahkan antara 131, tambah 132, tambah 133, dan selanjutnya sampai 140. Atau mempergunakan deret aritematika. Ya, deret aritematika. Nah, tetapi, Syir Vlog, Pak Yud pada saat ini, akan memberikan trik bagaimana caranya untuk menjumlahkan bilangan-bilangan ini tadi semua, baik yang 2 digit ini, yang 3 digit, atau yang 4 digit, tidak masalah. Atau mungkin kalau Anda nanti akan mencoba yang 5 digit. Coba buktikan, apakah itu benar, apakah itu tidak. Nah, sekarang, tapi ini, trik ini, hanya bisa dipakai untuk bilangan-bilangan ya, yang digitnya itu 2 ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya. Tapi kalau untuk digitnya yang 1, misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu. Begitu, atau campuran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian sudah 10, ada 11, 12, begitu. Itu tidak menggunakan yang ini, tapi menggunakan cara lain. Jadi, cara ini adalah untuk bilangan-bilangan yang terdiri dari 2 digit, atau lebih. Ini 3 digit, ini 4 digit, atau lebih. Dan, banyaknya bilangan ini, apa itu, bilangan-bilangannya, itu boleh bilangan berapa saja. Takkanlah akan mulai dari 39, 39, 40, 41, 42, dan seterusnya, seperti begitu. Ya, seperti begitu. Nah, di sini, ini kita akan menentukan berapakah jumlah di antara semua ini tadi. A, B, C, dan D. Kemudian, yang perlu diingat, yang perlu Pak Ibu Meritahukan adalah, bahwa ini ada istimewanya. Istimewanya apa? Karena semua bilangan-bilangan ini, baik yang A, yang B, maupun yang C, dan D, itu banyaknya 10 buah. Ini, 10 buah. Jadi, itu istimewanya, 10 buah. Kemudian, bagaimana kalau lebih dari 10 buah? Tidak menggunakan dengan trik ini. Trik ini hanya digunakan untuk yang jumlah angkanya itu, jumlah bilangannya itu, 10 buah yang berurutan. Jadi, kalau tidak berurutan, itu pun tidak bisa menggunakan trik ini. Jadi, kita ulang bahwa trik ini ada syaratnya. Syaratnya, yang pertama, tidak boleh hanya terdiri dari satu digit. Atau campuran antara satu digit dengan dua digit atau semacamnya. Jadi, ini kalau dua digit, ya dua digit semua. Kalau tiga digit, ya tiga digit semua. Kalau empat digit seperti nomor D ini, ya empat digit semua. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita masuk kepada triknya. Kita masuk kepada triknya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa 24 ditambah 25, ditambah 26, ditambah 27, dan selanjutnya sampai yang terakhir ditambah 33. Yang A. Caranya, kita hanya memperhatikan bilangan yang pertama lebih dahulu. Bilangan yang pertama, 24. Ya, 24. Sekarang, kita akan jawab yang A. Jawab yang A, ya. Yang A. Itu kita mulai. Di situ bilangannya adalah 24. Maksudnya, bilangan 24 itu yang ini, ya. Yang awal, yang pertama. Ini 24. Kemudian, Tambahkan dengan 4. Tambahkan dengan 4. Ini sama dengan 28. Setelah ketemu jumlah antara 24 dan 4, itu 28. Kemudian, di belakangnya tinggal ditambahi saja dengan 5. Tambahi saja dengan 5. Jadi, kalau begitu, A ini, ya. Jawaban A ini, kita ulang, ya. Jadi, A ini adalah 285. Silahkan dicek. Kemudian, yang kedua. Yang B. B itu, awalnya adalah 76. Ya. 76, kita tambahkan dengan 4. Akan menjadi 80. Sesudah ketemu 80, Tambahi saja bilangan 5. Maka, B ini adalah 805. Jumlah antara 76, ditambah 77, ditambah 78, dan seterusnya sampai 85. Itu, baik tulis di sini. B-nya sama dengan 805. 805. Silahkan dicek. Kemudian, yang C. Yang C juga sama. Kita hanya memperhatikan, yang pertama saja, unsur pertamanya, 131. Ini yang C. Yang C, tambahkan dengan 4. Itu adalah 135. Tambahkan angka 5. 1355. Yang C ya. Jadi, kalau begitu, kita bisa tulis di sini, bahwa C-nya, C-nya adalah 1355. Silahkan dicek. Kemudian, yang D. Yang D itu, 5.671, ditambah 5.672, dan seterusnya sampai yang terakhir itu 5.680. Sekarang, berapa jumlah ini semua? Yang D juga, caranya sama seperti tadi. Yang kita perhatikan, itu unsur pertamanya. 5, 6, 7, 1. Jadi, 5, 6, 7, 1, ditambahkan dengan 4, itu sama dengan 5, 6, 7, 5, kemudian, tambahkan 5, bilangan 5. Jadi, ketemu, bilangan 56.755. Jadi, kalau begitu, D ini adalah 5.056.755. Silahkan, dicek. Jadi, sekali lagi, sangat mudah caranya. Dalam waktu 1 detik, dalam waktu 2 detik paling lama, kita sudah bisa menjumlahkan bilangan 131, ditambah 132, ditambah 133, dan selanjutnya sampai 140. Mudah kan? Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bermanfaat.